Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta tahun 2013 dengan terdakwa mantan Kadis Uplikai Jakarta, Udar Pristono. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya kita bergabung bersama reporter Tezar Aditya dan jurukamera dari pengadilan Tipikor Jakarta. Ya Tezar bagaimana jalannya sidang hari ini? Ya Valerina sidang dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, masih bergabung bersama saat ini di pengadilan Negeri Tipikor. Dan sidang ini sendiri baru dimulai tadi sejak pukul setengah 12 waktu Indonesia Barat dengan Hakim Ketua Arta Teri. Dan pada sidang yang beragendakan penghadiran saksi ini, dihadirkan sembilan saksi yakni Eko Budi Prabowo, Kasubah Keuangan Disup, kemudian Budi Yanto Halim, Direktur Utama Selaras Annamaya, kemudian Retno Nawangsari, PNS Kementerian Keuangan, dan Agus Sumitro, Heri Jupraini, Aditya Ramadan, dan kemudian Firman Dwi Nanto, dan Singgi Hariawan, yang masing-masing merupakan ada hubungannya terhadap tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh, yang diduga dilakukan oleh Udar Pristono atas korupsitas Jakartanya. Udar sendiri diketahui memiliki beberapa unit properti dan juga kendaraan, yakni satu apartemen di Tower Montreal, seharga Rp 2,5 miliar pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 diketahui Udar juga membeli apartemen Mirage atas nama istrinya, kemudian Udar juga memiliki satu unit kluster di Kebayoran Isens, kemudian memiliki kondotel Aston, kemudian memiliki rumah di kawasan Bintaro, dan juga dua kondotel di kawasan Legian Bali. Sebelumnya kalau kita melihat ke belakang bahwa Udar dijerat korupsitas Jakarta atas penggembungan harga barang pada tahun 2012, yakni Rp 150 miliar, dan juga permajaan BKTB pada tahun 2013 senelai Rp 1,5 triliun, dengan ditaksir keugian negara mencapai Rp 54 miliar. Dan sebelum sidang udara sendiri, digelar juga di sini sidang dari Andrew Hidayat, yakni penyuap dari, terdakwa penyuap dari anggota DPR RI Adriansyah. Valerina. Sebelumnya juga digelar sidang dakwaan terhadap Andrew Hidayat terkait kasus suap dengan tersangka mantan Bupati Tanah Laut Adriansyah. Nah bagaimana jalannya sidang tersebut? Untuk sidang dari Andrew Hidayat, yakni Direktur PT Mitra Maju Selaras yang didakwa, menyuap anggota DPR Adriansyah, Andrew sendiri dijerat pasal 5 ayat 1 tahun 1999 dan pasal 13, tentang penyuap untuk kasus perizinan tambang di Tanah Laut, Kalimantan, Selaptan, kepada anggota DPR RI Komisi 4. Adriansyah saat ia menjabat sebagai Bupati di Tanah Laut. Dan dalam pembacaan dakwaannya sendiri, diketahui bahwa Andrew memberikan uang 4 kali secara bertahap, yakni 1 miliar, kemudian 50 ribu dolar Amerika dan 50 ribu dolar Singapura yang dilakukan secara bertahap. Dan diduga juga Andrew melakukan penyuapan itu untuk melancarkan perizinan tambang di Tanah Laut. Dan sebelumnya, kalau kita melihat sebelumnya bahwa Andrew ditangkap setelah Adriansyah ditangkap pada saat PDIP menjelaskan Kongres di Bali. Andrew sendiri ditangkap di salah satu hotel di kawasan Senaian, Jakarta. Kembali ke Anda, Valerina. Baik, terima kasih Tezer atas laporan Anda. Pemirsa reporter Tezer Aditya dan jurukamera Indar Mawan melaporkan langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta.